Halo guys, kembali lagi. Kali ini saya mau berbagi pengalaman mengenai staker dan step kontak listrik yang terbakar hangus ya. Kejadian ini disebabkan karena tolokan yang menumpuknya, akibatnya jadi menimbulkan panas yang berkebihan. Ini guys, step kontaknya sangat gosong sekali ya. Ini stakernya juga sampai bakar begini ya. Jadi kalau colokan ya, jangan ditumpuk yang kebanyakan, sebaiknya dipisah-pisah. Walaupun kalau yang berdaya besar ya, seperti kulkas, mecikong itu harus misah ya. Karena lama-lama bisa menyebabkan panas yang berlebih. ini saya sudah beli gantinya ya. Ini saya pakai merek Broko ya. Pakailah yang berkualitas baik ya, yang standar nasional Indonesia yang sudah SMI. Ini startup kontaknya ya. Merek Broko juga saya pakai. harganya sekitar Rp15.000an ya. Di tempat saya ya. Di tempat lain bisa beda lagi harganya. teman-teman cek dulu. Stop kontaknya masih ada strumnya dengan menggunakan test pen ya. Kalau masih ada strumnya, test pen akan menyala ya di salah satu lubangnya. ini guys opontaknya belakangnya. Ini kabar satunya di sini. Bersihkan lagi di sini ya. di sini satu. Nah ya kalau yang ini mah buat Rd ya. Ini guys begini cek atasannya ya. Gampang sekali. tapi harus dimatiin dulu ya dari MCB-nya ya. Biar tidak ada strumnya ya. Gak lupa matiin dari MCB-nya. ini sudah dipasang ya. Kuat juga, kokoh. ini spekernya ya, cara pasangnya mudah juga. Tinggal disambungkan ya ke yang satu. yang coklat ke sayang ini. Endang biru ke sebelah satu lagi. Kalau tengahnya gak usah dipasang ya. Itu buat kabel Rd ya. Kabel ground. ini guys, akibatnya juga colokkan ditumpuk ya. Stop kontaknya jadi gosong begini ya. Lama-lama bisa menyebabkan kebakaran kalau dibiarkan. Agar terkira dari kebakaran sebaiknya buru-buru diganti ya dengan barang yang berkualitas baik ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bersemangat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.